hai 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 guys assalamualaikum guys jumpa lagi di channel gua mehard channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengganti sensor oksigen pada mobil Toyota Pios ya guys ya guys ini gua beli sensor oksigen di aplikasi shopee ya guys ya gimana ini untuk sensor oksigen yang belakang dengan kode 89465-52370 ini yang belakang ya guys ya Sedangkan untuk yang lebih depan itu bedanya di 70 sama 80 guys jadi yang del yang depan itu kodenya 52380 nah ini made in Thailand ya guys ya Toyota Astra motor made in Thailand kan ini gua beli di shopee Kenapa gua ganti sensor oksigen karena sensor oksigen gua yang di mobil itu udah rusak guys karena ceknya sempat hidup dan gua perbaiki menggunakan resistor ya guys ya Jadi jika kalian punya alternatif belum punya uang untuk membeli sensor oksigen maka kalian bisa menonton video gua cara mengatasi cek engine yang nyala pada kerusakan sensor oksigen ya guys ya videonya ada di atas sudut kanan atas ini sini silahkan kalian klik aja oke guys langsung saja kita aplikasikan ke mobil bagaimana cara menggantinya dan apa yang harus kita lakukan Oke langsung saja kita kemudian lepas dulu soket yang ada di bawah konsul ini ya guys ya kita buka satu bautnya lalu kita tarik ke atas Oke kita kerjakan dulu guys gua skip ya kira-kira kayak gini ya guys ya konsulnya kita tarik ke atas dan kita lihat nah soket ini soket sensornya kita lepas lalu nanti kita tarik ke bawah Oke fix kita skip kita pindah ke bawah mobil Oke guys sebelum kita masuk bawah kita siapkan dulu ini guys jika kalian mempunyai slipper jauh lebih baik ini kita naikkan ke kayak gini balok kayak gini pastikan aman tidak bergerak dan kita kasih nongkrak ya guys namun jika kalian mempunyai jack stand jauh lebih baik kita gunakan kunci 22 di bawah untuk membukanya nanti dan tentu saja sensor oksigen yang baru Oke kita skip ini dia sensor oksigen yang sudah gua atasi supaya ia berfungsi kembali ya guys ya ini bisa kalian lihat sendiri ada resistor yang gua gantung di dekat mounting tenal pot ya guys ya ini dengan cara begini sensor oksigen eh check engine nya tidak nyala lagi guys tapi ini hanya untuk sementara ya guys jangan kalian pakai lama-lama nanti ecu kalian membacanya tidak tepat karena sebenarnya ini hanya untuk mengakali saja ya guys ya kita lepas dulu penggantung resistor ini guys kita buka sensor oksigen nya kita buka guys setelah itu baru kita buka juga sil ataupun tarik penutup air yang menutup lubang untuk melepas soketnya yang diatas oke guys ini dia sensor oksigen gua yang lama yang gua pasang resistor untuk mengakalinya nanti jika kalian penasaran kalian lihat aja di video gua ya guys ya ini cukup efektif guys cukup efektif namun gua apa gua ganti dengan yang baru alasannya karena gua gua ingin perlahan-lahan memperbaiki mobil gua ini dengan menggunakan alat yang standar pabrik ya guys gitu guys Oke kita pasang yang baru kita lepas dulu ini segelnya ya oke setelah itu baru kita pasang lumayan susah guys kerja sambil berkam kayak gini namun tujuan gua baik ya guys ya ingin berbagi ilmu ke kalian oke setelah itu baru kita kencangkan weirai en להirry oke udah kencang guys kita masukkan kabelnya ke dalam baru nanti kita pasang soketnya di atas ya guys ya oke gua skip setelah selesai dari bawah kita ambil soketnya yang kita masukkan sebentar ya guys ya ini guys satu kita satukan oke setelah soketnya terpasang yang paling bagus kita hidupkan mesin apakah check engine nyala atau tidak kalau nyala perlu kita riset ya guys ya namun biasanya tidak guys mati ya guys ya jadi check engine nya tidak nyala lagi guys karena sensornya udah kita ganti tuh oke guys demikian video gua kali ini tentang bagaimana cara mengganti sensor oksigen pada mobil toyota pios gen 1 ya guys ya jika kalian suka dengan video gua kali ini silahkan tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian bantu gua juga dengan cara tekan tombol subscribe nya terima kasih guys sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton selamat menikmati